Intro Kementian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang duduk bersama membahas rencana pembentukan Kelurahan Sadar Kerukunan. Nantinya dalam satu kelurahan akan terlihat keharmonisan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah Kota Malang bersama Kemenak dan FKUB Kota Malang menyusun rencana strategis jangka panjang lima tahunan pembentukan Kelurahan Sadar Kerukunan di semua kecamatan di Kota Malang. Di dalam Kelurahan Sadar Kerukunan syaratnya terdapat empat rumah ibadah antaragama beserta jamaah pemeluk agamanya masing-masing. Nantinya akan disosialisasikan untuk bisa hidup harmonis berdampingan. FKUB merencanakan adanya sarasehan atau deklarasi Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai pilot proyek kerukunan antarumat beragama di Kota Malang. Juga akan diperkuat dengan sosialisasi perundang-undangan di tingkat kelurahan agar menjadi pemahaman umum. Hal ini guna menepis paham radikal dan isu sahara yang mengancam persatuan bangsa serta memperkokoh semangat Bineka Tunggal Ikadi dalam berkehidupan yang harmonis. Program yang kita angkat ini ada beberapa poin. Yang pertama itu menjadi prioritas kami. Kami ingin mengadakan sarasehan dan deklarasi Kelurahan Sadar Kerukunan. Di mana jadikan pilot proyek Kelurahan Sadar Kerukunan yang syaratnya itu dari KUB Pusat. Itu ada minimal empat tempat ibadah yang berbeda dan ada umatnya. Bukan rumah ibadah jejer-jejer tapi tidak ada umatnya. Tapi Islam ada jamaahnya, Kristen, Katolik, Hindu, ada umatnya. Ini kami akan mencanakan di tahun ini. Deklarasikan Kelurahan Sadar Kerukunan di Kota Malam. Yang nanti namanya kita, kita, kita guduk lagi namanya yang indah. Sehingga ketika ada tamu, studi banding ke malam, kita ajak ke sebuah kelurahan yang ada klakuronya. Kelurahan pertombohan, sadar kerukunan. Dan di dalamnya memang keindahan, kebersamaan dalam rumah peringkat. Karena banyak yang tidak paham, sehingga ketika berumah ibadah didirikan, mereka itu rame-rame protes. Karena tidak paham perundangan itu. Kita bertugas untuk meng-sosialisakan perundangan itu. Satu contoh, masyarakat tidak paham. Kalau di dalam peraturan bersama itu, tempat yang di dunia itu harus didukung 60 kakak. Nah 60 kakak tidak harus seberat. Masyarakat ada. Jadi agama lain misalnya ada masjid didirikan, katolik, gendul, maka tidak hanya Islam. Mereka tidak mengerti. Kira-kira kalau agama ini, ya ini semua. Di dalam PTN tidak sebut. Itu kita sosialisasi. Kalau pengguna memang satu agama, inter, 90 pengguna minimal itu, kalau masjid ya Islam, kalau gereja ya Kristen atau kakak. Kalau piara, ya juga. Kalau pura ya pengurutu itu pun. yang terlalu merupakan sesuatu yang memang rawan, pemicu, kelihatan. Simona Feduh melaborkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.